Terima kasih telah menonton 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 Tafsir Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk semuanya Tafsir Tafsir Terima kasih telah menonton Tafsir Tafsir Terima kasih telah menonton 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 Tafsir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jawa Terima kasih telah menonton First 연 call Cuara wa muslim nah wujud hadis ini ya Imam Anawawi rahimahullah beliau menjelaskan pada kita ya apa kata beliau yang pertama lihatlah bahwa ini semua betapa sempurnanya sifat-sifat kelemah lembutan Allah Azza wa Jal menunjukkan kesempurnaan bagaimana sifat Rahman rahimnya Allah kepada kita selaku hambaannya itu intinya saking sempurnanya Masya Allah luar biasa Nah dari dua kebaikan dan catatan kejelikan tadi maka bisa kita simpulkan dengan empat kesimpulan yang pokok yang pertama boleh anda catat kamu dan berada kursa belum kamu sempurna jajak mengatasi Allah ya ditunggu itu lagi ya apa pusurnya untuk kamu juga untuk sesuai kita yang lainnya punya produk ingin anda bersedakos sambil terus menggali dan memotivasi menima ilmu maka kami tunggu yang pertama kesimpulannya mengerjakan kebaikan ya kalaupun balasan kebaikan itu jika kita mengerjakannya Allah akan selalu melipat bergandakan kebaikan itu satu jadi tujuh tujuh dari sepuluh sepuluh jadi seratus seratus tujuh dalam Al-Quran Anda bisa lihat rujukannya Al-Baqarah ya anak-anak dulu Al-An'am surat 6 ayat 160 Al-An'am surat 6 ayat ayat 160 A'udhu billahi minash syaitan rejim manjaa bilhasanati barang siapa yang membawa amal yang baik falahu asr amtha liha maka baginya pahala sepuluh kali lipat dari amalnya jelas sebaliknya dan barang siapa yang membawa kejahatan ya maka Allah tidak akan membalas kecuali semisal dan kejahatan yang dilakukannya artinya apa kebaikan mah dilipat ganakan kejahatan mah hentu ini hebatnya Allah ancah wajanlah luar biasa bahkan di Al-Baqarah 261 ini mudah-mudahan dimotivasi kita semua untuk bersudako beramah yang banyak perumpamaan mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah fisa binillah wakab untuk mecih wakab untuk madrasah untuk perempuan membantu para asati untuk mengemakan dakwah di media dan sebagainya maka kama salihab batin seperti satu butir biji satu butir biji lalu habah ketika para petani tercok tanam menanam biji ya kemudian ditimu dengan tanah maka apa yang akan terjadi ambatat sab asana bila dari satu butir biji itu akan menumbuhkan tujuh buah tangkai satu butir biji tumbuh tujuh ini tujuh ya nah fikuli sumburatin mi atuh haba tiap-tiap tangkai yang tujuh ini Allah akan menyakitkan meski seratus 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 Masya Allah Allahu do'ifu lima yasha bahkan Allah menjanjikan akan melipat gandakan lebih dari tujuh ratus ke lipat lima yasha bagi siapa buat orang yang dikendakinya artinya bukan hanya tujuh ratus bisa tujuh ribu tujuh juta tujuh miliar tujuh tiliun dan tak terhingga kenapa Allah tujuh jat yang maha luas karunianya maha luas rizkinya maha luas segahnya dan Allah jat yang maha banget tapi tanya hehehehe Masya Allah ya satu yang kedua kesimpulannya sebaliknya ketika seorang manusia mengerjakan kejahatan pelanggaran hukum melakukan kezaliman Allah tidak melipat gandakan dosanya Masya Allah hebatnya ini ya satu balas satu saja wa inhamma biha fa'amilaha kataballahu sayyatan wahidatan satu kejahatan satu pula kekualasan dosanya azabnya tapi satu kebaikan sepuluh seratus sampai tujuh ratus kali lipat sampai tak terhingga banyaknya dua yang ketiga tentang niat nih ya ketika kita melakukan berniat untuk melakukan satu kebaikan para jemaah kita banyak yang sudah daftar sudah lulus yang hilang untuk umrah misalnya ya kebangkatan tahun 2020 ya yang ke-21 sekarang yang haji juga sama tahun 2020 ternyata nggak jadi 2021 kemarin juga kita nggak berangkat baru niat nih bahkan ada hamba-hamba Allah sudah kita yang telah wafat udah lunas sudah siap berangkat kau perlu segala mati untuk bersiapkan ternyata Allah menaktikan wafat sebelum berangkat ke Tanah Suci maka keluarganya bertanya Ustaz Kumacana pun Bapak ya ya pun Nini pun Aki ya terus ngantung ke ini jawabannya ya ini jawabannya inna Allah katabala apa poin ke-2 kedua wa inhamma biha fa'millaha katullahu sayyatan wa ahidatan ya ini yang kedua tadi udah ya bahkan siapa yang berniat berbuat kesalahan tapi tidak dilakukan maka baginya ada sebuah poin pahala kenapa niat jahat tidak dilakukan dapat pahala karena tidak jadi lakukannya atas dasar takutnya kepada Allah anzi wa jala nah poin ke-3 yang berniat melakukan satu kebaikan pemenhamma biha sanatif alam ya'ma tapi gak sempat dilakukan jadi yang saya ceritakan tadi yang umroh ngaji di Branka yang haji ngaji di Branka ya maka katabala katabala wa indahu hasanatan kemilatan Allah akan mencatatnya baginya satu buah kebaikan kemilatan yang sempurna ini ada dua kelimat yang pasti terpajelas pertama kalimat indahu kata imanawi indahu ini menunjukkan satu kehormatan yang sangat luar biasa jaminan di Allah anzi wa jala kata bahwa Allahu indahu arti Allah benar-benar akan mencatatnya Masya Allah ya hasanatan bahwa yang bersambutan akan mendapatkan poin A satu poin kebaikan ditambah kalimat kamilatan yang sempurna Masya Allah ini pahala umurnya udah ada ya para keluarga yang ditinggalkan wafat oleh calon jemaah umur kami calon jemaah haji dimanapun anda mungkin punya suara yang seperti itu tidak usah dan juga nanya kemana-mana tentang kurban udah beli kambing dan sebagainya meninggal ya belum sempat menyulik kurbannya udah meninggal Insya Allah katabala Allah wa indahu hasanatan kamilatan dia akan mendapatkan pahala yang sempurna Insya Allah baru niat nah yang keempat apalagi kalau niat itu sudah dikerjakan ya ya niat tersebut maaf yang kedua kebalikannya niat untuk membuat kejahatan wa inhamma bisa yaacin walamiya amalah barang siapa yang punya niat untuk melakukan kejahatan tapi tidak sempat dikerjakan niat jahat niat mencuri niat dolim dan sebagainya maka kata Allah wa indahu asanatan keaminatan sama Allah kemanisahat baginya satu kebaikan yang sempurna loh kenapa niat jahat dapat kebaikan karena nggak jadi dan yang mendorong dia nggak jadi belakang kejahatan karena min khosyatillah takut kepada Allah kesempatan ada peluang ada situasi kondisi mengungkinkan hampir 5 miliar tinggal nama 0 hehehe di hatinya tuh tolong syetan itu biasa tuh tapi ingat lagi kok Allah kan maha tahu apa yang kita lakukan pasti dikatakan Allah iman yang memenangkan syetan kalah nggak jadi dia korupsinya maka dia akan mendapatkan hassanatan kamilatan satu poin pahala yang sempurna mudah-mudahan ya tema kali ini niat baik saja akan jadi pahala menjadi motivasi kita untuk berniat untuk melakukan kebaikan dan bucatat hama itu artinya satu niat yang betul-betul serius baru dikata hama ya dalam kontek hadis yang lain dijelaskan jika hambaku berniat ingin melakukan satu kebaikan maka akan aku menulis satu kebaikan baginya jika hambaku jika hambaku berniat yang kuat dengan ambisi untuk dilaksanakan ini bukan niat selewat ah kemalem tahajud ah sugan terkecil sugan 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 hudang sugan hudang sugan hudang sugan sugan itu kalau kalau bangun tahajud nggak jadi itu ya betul-betul tahad dasar atau hama tadi ini niat yang betul serius musuh dalam hati yang paling dalam dan memang punya apa punya image yang baik untuk melaksanakannya lantas Allah menakdirkan tidak dapat dilaksanakan ketiduran misalnya sabuk jam 7 maka insya Allah dia akan dapat pahala yang sempurna atau tadi ibadah umro untuk haji tapi meninggal insya Allah kami akan pahala yang sempurna baik terima kasih ya demikian para pemirsa para jemaah Alhamdulillah kembali di kesempatan siang hari ini kembali kita barusan telah bersama-sama menyimak tausian disampaikan oleh Bapak Tata Seprohidin dengan tema niat baik saja akan menjadi pahala ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan baik untuk selanjutnya anda yang mempunyai pertanyaan baik di seputar tema maupun juga di luar tema taus silahkan sahabat dialis dapat sahabat DM para jemaah sahabat dialis silahkan dapat bergabung untuk menerima pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 020 4245 begitu juga anda yang menyimak program ini kajian ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming melalui Facebooknya kolom komentar juga anda dapat menuliskan pertanyaannya ya seperti pagi hari ini juga ada ada yang bertanya Pak Zed enggak insyaallah begini Pak Zed ini melalui Facebook kalau kita sudah niat mau kurban ya antas terus berubah gitu Pak Zed karena kita lebih mendahulukan menolong saudara kita yang betul-betul dari kesulitan ekonomi apakah hal itu akan menjadi dosa atau bagaimana Pak Zed itu tidak hama berarti poin hama atau tahaddafa ya harus istiqomah kalau niat memang untuk kurban ya niatnya laksanakan supaya mendapat poin kebaikan yang sempurna untuk menolong saudara kita yang lain insyaallah awak akan rezeki dari sumber-sumber yang lebih banyak lagi yang sama saya begitu kalau udah niat untuk melakukan suatu kebaikan jangan di alihkan untuk yang lain godaan gitu yang kedepan harus di koma ya begitu ya selanjutnya melalui Facebooknya Pak Zed dari Ohonga On Jasi mau pertanyaan Pak Zed bagaimana kalau niat untuk menunaikan Baliguani gitu Pak Zed ya untuk masalah tahlila atau masalah maulud yang menuai kontra bahkan mungkin menjadi perdebatan ya ya tentu saja niat yang baik itu tadi jelaskan tidak hanya cukup dengan niat saja ingat empat itu sebuah amal yang kita lakukan insyaallah kandatimahullah ketika munisirat empat i saya bilang empat i itu artilah supaya jamaah mudah menghafalnya dasar i dan iman yang pertama yang kedua ilmu yang ketiga it tiba yang keempat ikhlas ikhlas dulu ya ikhlas bawa it tiba jadi ketika melihat sudah usaha kita yang hemat kita belum suri dan Quran dan sunnah ibadahnya apa yang mesti kita lakukan jambat dakwah ya 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 harus bisa menyampaikan dakwah ketika lisan kita tidak sanggup menyampaikannya minimal fabiqol bihi dengan hati kita berdoakanlah supaya dapat topik hidayah begitu jangan sebaliknya malah kita sehingga lauk buruk di belakang lauk lauk buruk milu mijah itu malah artinya lauk buruk itu tidak punya pendapat tidak punya pendirian akumar rahmen itu ya baik terima kasih kembali melalui Facebooknya ada Firli Akbar juga bertanya siang hari ini iya kalau sudah ruku dalam sholat ini tangan bersedekap kemudian sujud atau bagaimana apakah ada contohnya seperti itu atau bagaimana setelah ruku gitu setelah ruku berdiri mungkin ya oh iya ya tidak nah ini mungkin posisi tangannya apakah kembali seperti apa namanya Tepilatur Irram oh iya ada yang lurus tegak ke kanan kan ada yang kembali ke dada nah ini khilaf ini termasuk permasalahan khilaf ya nah menghadapi hal ini kita kembalakan pada pokoknya hadis ya yang dilakukan oleh Al-Bukhari dari Abu Yusuf Rasulullah diantaranya Anan Nabi Sallallam Allah beliru sabda Nabi Sallallam rakyat sempurna lukunya ini begini umat-umat saya begini gitu ya tapi ketika ada yang kembali ke sini ya itu lapang hati lah ya untuk saling memberikan tolerans tapi kalau menurut hadis ini emang saya sumar fahatata tadi lakukan itu hingga sempurna berdirinya dari syarikat tulang-tulang kembali ke tempat semua artinya terus begini ya terima kasih terima kasih Pak Firli Atpar di kawasan Sukabumi juga Ibu Aja Sarif menyimak siang hari terima kasih Alhamdulillah damang Ibu Aja putra si ingat damang sehat ya Ibu Aja Rina Umberwati juga terima kasih melanjutkan juga ya di sesi yang kedua ini ya harus sampai tundas di itu ada dua sesi ya betul hilang karena kita di Facebook jadi off dulu istirahat dulu kan nah kemudian lanjut lagi ya dari kawasan Jogja juga ini ada Ibu Aja ke Kedini Masya Allah Alhamdulillah terima kasih terima kasih Jogjakarta baik Wastad kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya melalui pesan WhatsAppnya 0821 2020 42 45 Anda juga silahkan ya dapat bergabung juga melalui telepon WhatsApp atau juga menuliskan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor yang tadi tentunya baik Wastad pertanyaan selanjutnya begini niat Wastad ketika sudah ada kemampuan untuk melaksanakannya tapi tidak dilaksanakan niat baik itu itu akan mendapatkan pahalakah atau gugur tergantung niatnya tadi kalau niatnya tadi benar-benar serius artinya artinya dia niat yang jelek itu tentu niat yang baik ini didorong dengan ikhtiyah yang maksimal emas saya Insya Allah Allah akan menjanjikan pada kita dan akan berikan kemudahan-kemudahan pada kita ketika kita punya niat kebaikan karena ingat Oktober 2015 yang masih ingat ini Jumat tanggal 29 Oktober 2011 kita berniat untuk bangun gedung dakwah ini 5 tahun yang lalu kan Masya Allah Allah memberikan kemudahan pada niat kita dan Alhamdulillah sudah terwujud ya Alhamdulillah Baik kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya ya masih di 0821-2020-4245 Pak Ustadz mau bertanya apa saja nanya Pak Ustadz yang dapat merubah niat baik kita nih Nah bagus pertanyaannya bagus bagus ya akan merubah niat baik kita menjadi tidak dikerjakan atau menjadi melenceng niatnya itu apa itu Allah di yuwas wisu fi syururinnas bisikan-bisikan kejahatan yang dilontarkan oleh syaitan ke dalam dada-dada manusia fi syururinnas kenapa dada disitu yang dijulai syaitan karena disitu tahu rasu bersabda dalam dada kita ada mudgoh dan segumpa darah nah segumpa darah inilah yang akan menentukan niat baik yang telah kita niat itu akan dilaksanakan apa sebaliknya itulah kolpul hati maka itu ketika ada perasaan ada dorongan ada pemikiran untuk menggagakan niat baik baik segera istighfar menampur pada Allah tumbuhkan niat laksanakan btfk bajing itu aduh www ww hujan ini acara Allah main baljir main bola lagi ke final Lihat WA aduh yang punya utang mau bayar lagi ini biasa dimunculkan itu dimunculkan ya saya ingat sebuah desa Nabi mengatakan jalan untuk menuju ke surga itu adalah bil makari hiasi na onak dan buri hingga orang menjadi tidak jadi untuk pelakasan niatnya, maka seri sifar bangkitkan semua anak, ingat kesempatan tidak ada tanggungan ingat usia kita tinggal sisanya ingat kita akan dikubur nah ketika kita dah mati, apa lagi yang membela kita kalau bukan amal soal kita ya, terima kasih baik, terima kasih Bu Ajakokom kawasan Raja Wali juga terima kasih hadir selalu menyimak juga bersama Ibu-Ibu Beringka juga ini mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya kangen-kangen hilang dengar suara nih atau video call bagus ya boleh bosan ya, dalam luar kota, provinsi, luar negeri bisa masuk, insya Allah tidak ada delay, boleh di whatsapp ya silahkan boleh telpon ataupun juga video call di whatsapp 0821-2020-4245 silahkan ya Ibu Seminar juga oh lagi di Bandung ya terima kasih juga Ibu Seminar ini dari Karawang ya kalau masa-masa Karawang tapi sekarang sedang ada di Bandung di kawasan Sukambol ya sedang bersilaturahim mungkin bersama keluarga ya salam juga untuk keluarga mudah-mudahan sehat selalu semua keluarga bosan, pertanyaan selanjutnya begini bosan penyembelian ini dari Bapak Sobaruddin dari Facebook ya penyembelian kurban tidak membacakan nama bin dan binti itu bagaimana pasal kurbannya sah tidak pasal? kurbannya sah Nabi sendiri gak menyebut kan Allahumma taqubba min muhammadin wa min ali muhammadin wa min ummatin muhammadin segitu doa Nabi yang terimalah kurban ini dari beliau ya tidak menyebut bin sebut beliau itu dari keluarga beliau ya dan dari umat beliau yang tidak mampu berkurban jadi sah kurbannya baik selanjutnya dari tang somandri Pak Ustaz apakah kita salah kalau kita berdoa untuk bos kita yang non muslim Pak Ustaz tang kawasan mati gimana saling kaya hingga damang kata yang sehat dengan palaputa semua ya berdoa 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 untuk bos kita yang non muslim ya hanya satu doa akan datang yang dibolehkan dalam Islam mendoakan saudara-saudara kita tetangga kita bos anda teman anda yang non muslim apa doa itu doakan supaya dapat hidayah sebagaimana Rasul mencontohkan ketika beliau dilimpahkan oleh orang-orang taif yang membenci beliau karena mereka dihasut oleh Abdul bin Ubey CS orang munafik kedatangan di Taib dilempari dan Masya Allah ya saya berkunjung ke Taib dengan para jemaah di daerah dimana beliau dilempari tersebut ada masjid kuk namanya kata kata Syekh dari Madinah belum bersaksi ini adalah diprediksi tempat dulu Rasulullah dilempari dan ketika Allah melawarkan bantuannya Allah Azza menolong beliau tapi Rasulullah S.A.W. malah berdoa pada Allah apa doanya itu Allahumma di bos anda kita sebutkan namanya boleh ya seperti hal itu dan juga ayah lain gak boleh kecuali ucapan-ucapan apa konteks sosial kemasyakatan saja misalnya tidak ada usul-usul doa silahkan tapi kalau ada usul doa selamat dan sebagainya misalnya itu tidak boleh kenapa ini sudah merupakan ajaran Islam ini masalah-masalah akidah masalah masahi ya kita tidak boleh merubahnya begitu terima kasih Pak Haji Bambang juga terima kasih ya hadir juga Pak Haji harus gak bagikan materi Masya Allah Ibu Mimik Rodiyah di perumahan Tanjung Sari Permah juga hadir terima kasih Alhamdulillah baik ini untuk pertanyaan Pak Haji bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan secara spontan misalkan kita sedang jalan-jalan sebetulnya sih mau niatnya jalan-jalan tapi ketika di jalan mungkin bertemu saudara kita yang nampak kekurangan atas kita secara spontan kita memberi itu apakah pahalanya samakah atau lebih besar atau bagaimana dengan kebaikan yang diniatkan sebelumnya tidak ada niat sebelumnya melihat situasi kondisi tiba-tiba ada sesuatu yang kita kasih justru itu yang hebat itu diantar sifat-sifat mulia orang bertakwa yang dijanjikan surga dijanjikan mendapatkan ampunan Allah adalah mereka yang selalu menafkahkan riskinya baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit tidak sudah situasi kondisi bagaimanapun selalu punya niatan untuk berbuat baik membantu orang dalam istilah hadis yang lain kita terus menjadi yadul uliya tangan yang di atas harum minar yadis suflah lebih baik daripada tangan yang di bahwa artinya kita selalu punya inisiatif yang untuk mau bisa memberi membantu menolong orang lain kapanpun dimanapun maka wah luar biasa itu Allah nanti akan membebaskan kesulitan kesusatan yang kita hadapi ketika kita senang membantu membebaskan kesulitan saudara-saudara kita lanjutkan kebiasaan baiknya dari Subang juga ada Umi Fazri juga terima kasih ya hadir Umi juga di kawasan Katapang Al-Muslimun ada Ibu Haja Imas Sumar sih terima kasih Ibu Haja Imas juga Pak Edi damang Pak Edi sama keluarga biasa beliau nonton bersama keluarga dia hidup kesepuan di Miftah Lukoyimah Ibu Haja Imas Masjidho Juala Putra dan Jumat-Jumat dalam Mangsiyah Talafiyat pulih Pasir Koja terus juga ada kawasan mana ini ya pokoknya semuanya lah terima kasih ya yang sudah hadir juga menyimak melalui Facebooknya di Facebooknya DM Streaming Mama Ida juga ya sesak baca terima kasih baik Pasir ini untuk pertanyaan yang lainnya 0821 2020 42 45 Pasir ini mengenai Saum Ayam Mulbit apakah boleh dilakukan 2 hari atau harus 3 hari atau berapa hari Ayam Mulbit itu redaksi hadisnya selasa asyar warba'a asyar wakum syasar ya saya lebih cenderung pegangnya disini ya 3 hari tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 ada juga berapa ulama yang berarti 3 hari saja tidak mesti tanggal 13 batas 15 biasanya di apa Juhjah ini kan Ayam Mutashik 11 12 13 itu gak boleh Saum berarti kita hanya Saum apa 14 15 itu boleh Saum ya Tamas itu lagi 16 nah saya tidak tidak menjamin itu karena hadisnya menyebutkan salah disebutkan angkanya maka ketika di Idu'adha ini ya Julijah ini kita hanya kebagian 2 hari saja 14 15 nya karena 13 termasuk Ayam Tashrik hari makan-makan Haram Sahu maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan ya tentang pahala asal yang penting yang kita kerjakan sesuai dengan keterangan yang Quran dan Sunnah sampaikan pada kita baik dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya ya Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz bagaimana kalau kita ini yang membantu mewujudkan niat baik saudara kita ya Pak Ustadz apakah kita juga mendapatkan pahalanya Pak Ustadz atau bagaimana Pak Ustadz dengan saudara kita itu apakah niatnya itu sudah terlaksanakan gak Pak Ustadz berkat bantuan kita kayak begitu Pak Ustadz gimana-gimana membantu gimana mewujudkan niat baik saudara kita misalkan saudara kita nih berniat untuk kurban tapi ternyata saudara kita nih gak punya uang ini kurang hilangnya kita yang bandu nih ini uangnya nasi uangnya nih untuk kurban 5 juta misalnya gitu kan sebelumnya saudara kita sudah punya niat cuma gak mampu gitu Pak Ustadz yang kurban siapa saudara kitanya itu hanya kitab dananya membantu mewujudkan niat baik bagus ya itu terus amal soleh ya namanya amal soleh itu amal yang yang memang kita lakukan niat untuk lillahi ta'ala untuk satu kebaikan itu jelas semacam anak yang ngasih dana kepada orang tua untuk kurban misalnya untuk ibadah haji untuk umroh itu jelas kebaikan itu ya itu merupakan satu kebaikan pendek kata apapun kebaikan sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan untuk melaksanakan pintar-pintar Allah aja wa jala tidak usah khawatir itu semua akan dicatat oleh Allah aja wa jala menjadi kebaikan amal soleh baik bos pertanyaan selanjutnya bos apa bedanya niat dengan nazar nazar itu janji nadar itu janji janji kepada Allah aja wa jala kita untuk melakukan sesuatu biasanya ketika kita dapat masalah misalnya kalau saya tuntas ya masalahnya atau mungkin ketika anda sakit kalau saya sembuh saya benadar atau ketika anda ingin menjadi pejabat dan sebagainya saya benadar berjanji kepada Allah itu hukumnya wajib dilaksanakan misalnya saya nadar mau saum senen kemis nah senen kemis memang hukum sunnah awalnya karena sudah dinazarkan oleh anda maka saum senen dan kamis bagi anda karena nadar maka wajib dilaksanakan ketika tidak bisa melaksanakan harus banyak imaran satu kalau niat itu tidak hama tadi cita-cita keinginan niat itu untuk melakukan sesuatu ya dan ini kebaikan ya untuk melakukan sesuatu kebaikan itu termasuk satu poin khasanatan kemilatan Allah akan memberikan pahala yang sempurna satu poin pahala yang sempurna ketika betul-betul niat baik itu didukung oleh ikhtiar yang maksimal untuk bisa melakukannya terima kasih terima kasih ibu ajaida dari kawasan jatayu juga hadir siang hari ini juga ada dari kawasan cipatik santri-santi juga menyimak terima kasih juga Pak Rahmat juga hadir baik pertanyaan selanjutnya posan ini dari mamah nina melalui facebooknya bertanya bagaimana aku punya posan orang pinjem uang dari awal pinjem sampai akhirnya dia wapat mungkin belum bayar tapi insyaallah sudah saya ikhlaskan kalau sudah diikhlaskan dua-duanya dapat kebaikan bu bagi ibu yang sudah mengikhlaskan mensodakokan hutang itu sehingga tidak lagi menuntut untuk dibayar ibu mendapatkan kebaikan yang hebat lebih baik bagi kalian artinya apa akan ada pahala riskinya yang telah ibu wewaskan untuk saudara ibu tadi yang ber hutang pada ibu insyaallah akan menggantinya dan kebaikan bagi yang punya hutang dia akan bebas insyaallah yang dituntut dalam islam itu hendaknya kita berlombak-lombak yang saya tambahkan tadi pertanyaan sebelumnya untuk saudara yang berniat berbat kepada saudaranya tadi ada dua penanya coba lihat al-baqoros 197 biar lebih meyakinkan jawaban saya al-baqoros 197 ini babah haji jadi kalimat akhirnya ada pernyataan Allah apa saja yang kau lakukan kata Allah dari kebaikan apa saja maka ya'lamhullah nisaya akan diketahui oleh Allah artinya Allah akan mencatatnya Allah akan memberikan kebaikan pahala kepadanya jangan ragu ya makanya harus selalu punya niatan hati untuk selalu berbuat baik pastabikul khairat balom dan kebaikan baik Kang Hendra Ramamulyana juga terima kasih ya Kang Hendra masih di pasir koca Kang Hendra ya terima kasih menyimak juga ya pada Mama oh udah tadi Mama Nina barusan pertanyaannya selanjutnya pertanyaan yang lainnya melalui Facebook begini Pak said bagaimana hukumnya memberi nama belakang anak yang ada kalimat awalnya seperti hasyiatullah dan juga ma'rifatullah kita Pak said apakah boleh Pak said perintah Nabi s.a.w ketika kita punya putra ada tiga kan jangan lupa hari ketujuh itu sembelikan hewan apikohnya yang kedua cukur rambutnya sampai habis beri sama bagi nama yang baik nah tentang nama yang baik ini relatif tidak mesti harus diambil di Al-Quran mungkin dari sisi budaya suku dan sebagainya yang penting kontennya itu bernuansa kebaikan kenapa karena nama itu adalah doa juga ketika anak kita dipanggil oleh gurunya di sekolah teman-temannya itu jadi doa juga ada ujungnya nama-nama Asma Husna boleh tapi kalau mau menyebut nama-nama Asma Husna di depannya harus ada Abdun Abdun Rahman diwasulkan jadi Abdurrahman ya Abdun Somad misalnya diwasulkan jadi Abdur Abdus Somad misalnya Abdur Abdur Jabar Abdur Abdur Wahab Abdur Wahab baik 27 lepas 11 11 ini kita kondol diri terima kasih Abdul Alhamdulillah yah Fati bahaya sallallahu Allah jika Insya sahabat-sahabat yang lain Alhamdulillah ja wakaf DM ada rekeningnya di layar kaca anda ya saya sebutkan anda yang dengar radio ingin wakaf untuk ponren dan masjid silahkan 2 1 2 1 0 2 0 3 0 1 di mudah-mudahan diingati 2 1 2 1 0 2 0 3 0 1 atas nama Yayasan Darul Mutakin Allah Masjolai terima kasih untuk semuanya mudah-mudahan kita berdoa pada Allah azwajala mudah-mudahan jitu yang akan datang sahabat PKM selesai ya tanggal 25 indonesi penelintah mudah-mudahan Agustus nanti kita bisa ngaji lagi Insyaallah ya kita berdoa saja tetap jaga kesehatan jaga imun tingkatkan iman insyaallah kita aman aman dunia aman akhir semangat terus ya Insyaallah besok pagi ahad ya besok pagi kita mulai live on air dalam program dialis DM pagi mohon maaf tiga hari kemarin saya kita libur ya Selasa Rabu Kamis Jumat 4 hari ya libur karena setelah kita mau istirahat dan sibuk kemarin pengurusan hewan kurban juga di pengajian jitu ini kami sampaikan terima kasih jajak pesan-pesan kepada para mudohi yang telah menitipan hewan kurbannya ke DM Alhamdulillah manfaat sekali juga para panitia ya para mustaik semua yang perasaan semuanya mudah-mudahan Allah Azza menerima ibadah kurban kita semua dan Allah melibatkan paling sebesar-besarnya dan tahun depan Insyaallah kita jumpa lagi dengan amalan ibadah kurban Allahu manfaat nabi ma'alam tana wa'alimna amin ya rabbal alamin walhamdulillah terima kasih maafkan kesalahan kehilangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikian kebersamaan kita dari pagi hingga menjelan siang hari ini sahabat DM yang terima kasih para pendengar juga para pemirsa radio dan televisi DM dimana pun anda berada dan yang sudah bergabung menyimak di kajian JITU kajian hari Sabtu Darumutakin di kesempatan hari ini mudah-mudahan tidak ada hikmah dan manfaat untuk kebersamaan kita para jumlah sahabat DM kalau begitu juga saya Gilang Satriyari yang bertugas mendampingi para nasional kita undur diri saya lagi terima kasih, terima kasih juga untuk TVC program dan juga rekan-rekan yang sedang bertugas Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apapun rezeki yang anda wakupkan untuk kepentingan agama yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda Fid dunya wal akhirat Wa ma'indallahi wabarakatuh Akan kekal pahalanya Wakup anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah Nomor rekening 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin Kami haturkan Jajah puluhan kathirah Allahumma salli'alayhim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!